Al-Fatihah 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 Sebahagian bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus pusing siki Ini ikut sunnah yang mana satu Kecil-kecil Tapi kita tidak mau menyianyikan yang kecil Kerdil-kedil Tapi tetap yang kerdil itu besar dilanya Di sisi Allah Jalla wa'ala Ya imam dengan kita Ini saya terpaling nih Terpaling daripada Qiblat Ini sekedar perumpamaan Anggaplah Qiblat ke sana Nanti imam-imam muda jangan pusing macam ini Ini ngadep kemana Sunnahnya tidak ada Panduannya tidak ada Bimbingan daripada ulama pun juga tidak ada Yang ada paling tidak 50% 50 darajat Kiri Ke Qiblat Kanan Kemakmum Atau seperti yang imam kita beritahu Secara 100-100 menghadap makmum di belakang Kenapa ya Rasulullah Karena Sallallahu alaihi wasallam Ida insarapa min salatihi Sesukunya bagi nampak Bila Nabi kita salam Daripada sumbah yang beliau Apabila selesai Mengimami mereka Aqbala alaihi nabi wa'i Maka Nabi kita akan menghadap kami Dengan muka beliau Jadi Bang Suhail Bang Suhail Menghadap kita Secara 100% Kenapa Sebab di belakang Bang Suhail Ada tu'uan Lebih tua Lebih tua Ada datu Ada tanseri Ada mulana Ada kiai Ada sheikh Ada cikgu Ada siapa Ada siapa Ada siapa Yang kalau pada waktu kita tadi jadi imam Memang posisi imam itu dihadapan Di Dapur imam ada 2-3-4 Imam satu orang saja Dan yang namanya imam Mesti tampil di depan sendirian Di sokong dan di belakang ada barisan itu dengan makmum Tapi pada waktu selepas sembahyang Sudah tidak selayaknya imam membelakangi makmum Sebagai tanda hormat kepada Tuhan Haji Saya tidak membelakangi lagi Tuhan Haji Tadi ya bang Karena kita dalam sembahyang Selepas sembahyang kita kembali sebagai bersaudara Sebagai umat atau sebagai orang yang bersaudara Jangan kita belakangi mereka Ini hikmat Kenapa dengan baginda menghadap makmum Selepas tapi kita selam daripada sembahyang Sebab berbedoman dengan bimbingan Al-Quran Hormat menghormati Harga menghargai Mulia memuliakan Maka Selepas kita membaca Da ilah illallah Kaki kita masih begini lagi Jangan dirobah dulu posisi duduk Anakan yang berkualiti Yang walaupun Surah ini kecil Tapi dengan ekornya Bagus Lampu pun juga berkualiti Bukan sumbarangan Kipas pun juga Oke juga Alhamdulillah Mudah dengan lampu Ya saya memadailah Sesuai dengan ukuran surahnya Pun juga tak besar mana Kapet pun juga Alhamdulillah Ada batasan-batasan untuk sah Oke Kalau kita mengenal bahasa yang berkualiti Buat juga amalan yang berkualiti Jangan buat amalan yang secara sumbarangan Ikut setai kita Kita pusing sedikit Pusing sedikit Ikut aturan yang mana satu Ini menghadap timur tengah Ini menghadap Bukit Bukit aman Bukan menghadap Sebagaimana yang dianjurkan dalam Sunnah Bagus Jadi Paduan daripada hadis Sebelum Selesai Kita membacanya sebanyak Sepuluh kali Qabla ayus niari jilai Sebelum kita melipat Sebelum kita merubah Posisi duduk Baca dulu La ilaha illallah Wadah Bula syarikat Sebanyak Sepuluh kali Tapa Gaut Ya tahu Lutut sakit Ya tahu Kaki sakit Ya tahu Tapi insyaallah Yang pada waktu dengan kita Kita tetap juga Kondisikan hidup kita Semacam itu Ya Allah Sakit Akan lebih besar Pahlanya Allah tahu Sakit-sakitnya Kamu pun Tetap kau Tunjukkan Kesetiaanmu Dengan sunnah Sakit-sakitnya Kamu pun Tetap kau Amalkan Berdoman Daripada Sangka Singkup Besar Terus Itu Daripada Mungkin Itu akan Diasab Sebuhannya Dari Sebab Nanti Diga Gaut Seandainya Dengan Assalamualaikum Sebelum Sampai Kepadakum Kebatal Batal Sumpah Yangnya Tapi Kalau Assalamualaikum Sebelum Sebelum Warahmatullah Puh Dikentul Itu Sembahayanya Sudah Sempurna Maka Untuk Lebih Istimewanya Tidak Salah Bukan Makru Bukan Aram Lebih Iliam Lebih Cantik Lebih Bagus Lebih Istimewa Pada Kita Memberi Salam Ucapan Yang Pertamanya Karena Itu adalah Rukum Kita Masih Memposesikan Menghadapkan Muka kita Karak Giblat Tapi Pada Masa Kita Mengucapkan Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Jadi Orang Samping Itu Tahu Kita Yang Disalami Tadi Assalamualaikum Warahmatullah Habih Dah Jadi Warahmatullah Itulah Mas kita Menoleh Assalamualaikum Warahmatullah Patah Balik Assalamualaikum Warahmatullah Jadi Warahmatullah Itu Sebagai Isyarat Aku Ini Bagi Salam Kepada Kalian Salam Sejahtera Kepada Kalian Yang Ada Di Sebelah Samping Menyampingku Bahkan Secara Tertid Dan Secara Sunanya Disunatkan Dalam Hati Imam Menyiatkan Memberi Salam Kepada Makmum Yang Berada Di Sebelah Kanan Dan Kirinya Dan Juga Makmum Saya Imam Sini Makmum Yang Berada Di Sebelah Kanan Saya Niat Menyahut Salam Imam Menjawab Salam Imam Itu Pada Salam Yang Kedua Sementara Dengan Makmum Yang Berada Sebelah Kiri Saya Disini Itu Niat Menyahut Atau Menjawab Salam Imam Pada Salam Yang Pertama Ulang Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Hattayurahaduhu Nabi Kita Bagi Paduan Kita Waktu Salam Hattayurahaduhu Al Aiman Sampai Kelihatan Pipi Yang Sebelah Kanan Pada Pusingan Yang Pertama Pipi Yang Sebelah Kiri Pada Pusingan Yang Kedua Jangan Keduk Siki Saja Kecil Tapi Besar Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Malazangah Kecuali Kalau Memang Ada Semen Sini Tak Boleh Bergerak Tapi Kalau Masih Bergerak Begini Bagi Lebarlah Sedikit Assalamualaikum Warahmatullahi Sebab Kita Bagi Salam Kepada Orang Di Belakang Kalau Kita Habis Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Tengok Apa Lagi Seperti Kita Jubur Orang Makan Makan Sudah Habis Macam Itulah Juga Dengan Tartik Kita Memberikan Salam Kepada Ini Untuk Muka Dimah Kita Dalam Subah Yang Tidak Kita Baru Nak Masuk Kepada Topik Pembicaraan Tidak I Makan Pembicaraan Pembicaraan